Oke, tadi kita mungkin sudah melihat bagaimana mengkonversi bilangan dari binar ke pecahan. Nah, sekarang sebaliknya nih, membaca IP address itu. Jadi, kita akan judulnya mengkonversi pecahan ke binar. Tadi kan dari binar kita ke pecahan, sekarang kita akan coba sebaliknya. Nah, di sini misalnya ada angka 13. 13 itu binarnya berapa? Ya, ini kan pecahan. Binernya berapa? Nah, di sini kita bisa seperti ini ya membuatnya. Nah, jadi di sini misalnya 13. 13, ini kita bagi dengan 2. 13 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6 ya. 6, nah tapi sisa 1. Oke, 6 kita bagi lagi dengan 2. Itu adalah 3. Tidak ada sisa ya, sisanya 0. Nah, 3 kita bagi lagi dengan 2. Itu adalah 1, sisanya 1. Nah, di sini kita akan baca minernya sama dengan 1 dari bawah ya. Dari bawah ke atas, 1, 1, 0, 1. Nah, ini adalah pembacaan angka binarnya. Oke, mungkin nanti kalau ada soal seperti ini, jadi bisa kita jawab ya. Tidak ada sisa. Sudah. Sudah.